PUSPOM TNI telah menahan anggota Kodam Satu Bukit Barisan, Mayor Deddy Hasibuan. Perwira menengah TNI itu ditahan untuk diperiksa, terkait kedatangannya bersama belasan prajurit lain, Keporestabes Medan, Sumatera Utara pada pekan lalu. Kapuspen TNI, laksamana muda TNI Julius Wijojono membenarkan penahanan tersebut. Mayor Deddy ditahan di PUSPOM TNI, Jakarta pada selasa 8 Agustus 2023. Meski begitu, Kapuspen belum dapat menyebut penahanan dan pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin atau pelanggaran pidana. Julius menyebut pemeriksaan terhadap Mayor Deddy masih berlangsung. Perwira menengah tersebut saat ini tercatat, bertugas sebagai Kepala Seksi Undang-Undang pada Satuan Hukum Kodam Satu Bukit Barisan. Panglima TNI laksamana Yudho Margono dengan tegas memerintahkan langsung jajaran TNI untuk memanggil dan memeriksa Mayor Deddy. Yudho juga menginstruksikan Komandan PUSPOM TNI untuk mengawal pemeriksaan karena tindakan Mayor Deddy di Porestabes Medan sangat tidak etis. Video yang memperlihatkan belasan anggota TNI berseragam lengkap sedang menggeruduk Porestabes Medan viral di media sosial pada Sabtu 5 Agustus 2023, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang beredar, Mayor Deddy dengan nada tinggi memintakah Setreskrim Porestabes Medan, Kompol Teku Fatir, untuk menangguhkan penahanan tersangka berinisial ARH. ARH diduga terlibat dalam kasus pemalsuan tanda tangan penjualan lahan milik PTPN. Setelah dilakukan koordinasi, kini polisi sudah menangguhkan penahanan ARH yang masih memiliki hubungan saudara dengan Mayor Deddy. Sampai jumpa di video selanjutnya.